Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi filsafatnya. Kita harus memahami apa itu definisi filsafat supaya kita tidak terestimit terutama terhadap filsafat itu sendiri. Karena banyak persepsi-persepsi yang salah dan pemahaman-pemahaman yang salah tentang apa itu filsafat. Makanya tidak heran kalau kita sering menemukan di luar sana ketika ditanya kamu belajar apa filsafat. Itu biasanya identik dengan hati-hati nanti kamu tersesat. Biasanya identik dengan tersesat, identik dengan orang-orang yang menentang tentang Tuhan dan sebagainya. Sebenarnya itu persepsi yang salah tentang filsafat. Itu persepsi yang keliru tentang filsafat. Makanya untuk meluruskan persepsi dan pemahaman kita tentang filsafat dan menghilangkan stigma tentang filsafat, makanya kita harus memahami apa itu filsafat. Dan bagaimana pengertian filsafat? Filsafat itu secara harfiah berasal dari bahasa Yunani. Itu berasal dari kata filo dan sufya. Artinya filo itu cinta atau teman dan sufya itu adalah kebijaksanaan. Jadi secara harfiah filsafat itu diartikan sebagai cinta dan kebijaksanaan. Sorry saya tipu. Cinta dan kebijaksanaan. Maksudnya apa? Maksudnya dalam penjelasan harfiah filsafat yang dimaksud cinta adalah keinginan yang mendalam dan sungguh-sungguh. Artinya seseorang yang punya cinta terhadap sesuatu itu pasti akan sungguh-sungguh dan melakukan sesuatu itu secara mendalam. Ini nanti integrasi dengan pengertian filsafat secara etimologis bahwa filsafat itu adalah berpikir yang sedalam-dalamnya. Berpikir dengan sungguh-sungguh seperti itu. Lalu kebijaksanaan. Dalam kata sufya itu artinya kebijaksanaan. Apa sih artinya? Kebijaksanaan dalam filsafat itu diartikan sebagai kebenaran pengetahuan. Jadi awal mula munculnya filsafat itu berawal dari keinginan, keingin tahuan manusia tentang segala sesuatu. Pada saat itu keingin tahuan manusia tentang gejala-gejala alam. Jadi pada zaman Yunani kuno itu manusia ingin tahu. Terjadinya gehana itu apa? Terjadinya pelangi itu bagaimana? Terjadinya hujan itu kenapa? Terjadinya malam dan siang itu bagaimana sih? Cuma karena pada saat itu pemahaman manusia masih minim, maka jawaban-jawaban atas pertanyaan itu selalu disandarkan pada mitos. Misalnya, kenapa terjadi hujan dewa yang menangis misalnya? Jadi jawabannya selalu mitos. Maka munculnya filsafat itu adalah sebagai reaksi ketidakpuasan manusia pada saat itu atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang selalu disandarkan pada mitos. Makanya munculnya filsafat itu ditandai dengan orang-orang Yunani kuno itu mulai menggunakan akal, mulai menggunakan rasio untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seperti itu. Yang dimaksud kebijaksanaan dalam kata Sofia, itu adalah kebenaran pengetahuan. Atau ilmu pengetahuan itu sendiri. Atau bisa diartikan muara orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu muaranya adalah pada kebijaksanaan. Artinya orang itu akan diharapkan dan seharusnya rendah hati, orang itu seharusnya tidak sombong gitu ya. Dan menggunakan ilmu pengetahuannya tersebut untuk kemaslahatan umat manusia. Nah dikatakan lagi bahwa filsafat itu adalah mother of science. Artinya apa? Filsafat itu adalah ibu dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang kita nikmati saat ini itu adalah atau lahir dari rahimnya filsafat. Kalian belajar matematika, fisika, biologi, psikologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu yang lain itu semuanya lahir dari filsafat. Kok bisa? Kok bisa lahir dari filsafat? Bagaimana ceritanya? Karena filsafat itu, filsafat itu sebenarnya mensistematiskan pengetahuan. Jadi awalnya begini ceritanya. Zaman dulu orang-orang itu hanya tahu. Hanya tahu, oh ini malam, oh ini bintang, oh ini bulan. Orang-orang hanya tahu seperti itu. Jadi orang-orang belum pada saat itu pengetahuan-pengetahuan belum tersusun secara sistematis. Nah dengan adanya filsafat, dengan adanya etimologis, dengan adanya epistemologi atau filsafat pengetahuan, pengetahuan-pengetahuan tersebut selanjutnya diklasifikasikan atau disusun secara sistematis. Misalnya, oh ini pengetahuan-pengetahuan tentang alam. Itu diklasifikasikan atau disusun secara sistematis menjadi ilmu pengetahuan alam. Oh ini pengetahuan-pengetahuan tentang angka. Oh ini pengetahuan-pengetahuan tentang angka dan bilangan. Maka pengetahuan-pengetahuan tentang angka dan bilangan itu selanjutnya disusun dan disistematiskan menjadi ilmu pengetahuan, yaitu matematik. Jadi filsafat itulah yang melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan yang kita nikmati dari dulu itu, yang kita pelajari dari dulu itu. Lebih tepatnya aliran filsafat yang mengelahirkan ilmu pengetahuan adalah epistemologi. Seperti itu ya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut buku filsafat yang sudah kalian beli untuk lebih memperdalam apa yang saya sampaikan. Oke, saya lanjut. Nah, pengertian filsafat kalau barusan itu kan pengertian secara kata, secara harfiah begitu ya. Nah, ini pengertian filsafat secara konsep atau etimologis begitu ya. Jadi filsafat itu sebenarnya, apa sih filsafat itu? Filsafat itu sebenarnya aktivitas berpikir, itu intinya. Jadi, berfilsafat itu sebenarnya kita berpikir, menggunakan akal, menggunakan rasio. Jadi, filsafat itu apa? Ya, bahasa sederhananya filsafat itu berpikir, tetapi berpikir yang bagaimana? Jadi, filsafat itu adalah aktivitas berpikir yang mendalam, berpikirnya spekulatif, berpikir mendalam, reflektif, sistematis, komprehensif, intensif mendalam, ekstensif luas, dan berpikirnya radikal, sampai ke akar-akarnya, kritis, fundamental, untuk menemukan esensi atau hakikat dari apa yang kita pikirkan. Jadi, filsafat itu, pengertiannya atau definisinya, adalah, secara bahasa sederhananya begini, filsafat adalah aktivitas berpikir yang sedalam-dalamnya, untuk menemukan esensi atau hakikat dari apa yang kita pikirkan. Itu filsafat. Jadi, saya ulangi, filsafat adalah aktivitas berpikir yang radikal. Apa itu radikal? Radikal itu bukan, sorry, kalau mungkin, ini meluruskan persepsi ya, selama ini kalian mungkin melihat bahwa radikal itu yang suka mukul-mukul orang itu, bukan ya, itu agresivitas. Radikal itu dalam, jadi filsafat itu apa? bahasa sederhananya filsafat itu berpikir, tetapi berpikir yang bagaimana, gitu kan bertanya. Jadi, filsafat itu adalah aktivitas berpikir yang mendalam, berpikirnya spekulatif, berpikir mendalam, reflektif, sistematis, komprehensif, intensif, mendalam, ekstensif, luas, dan berpikirnya radikal, sampai ke akar-akarnya, kritis, fundamental, untuk menemukan esensi atau hakikat dari apa yang kita pikirkan. Jadi, filsafat itu, pengertiannya atau definisinya adalah, secara bahasa sederhananya begini, filsafat adalah aktivitas berpikir yang sedalam-dalamnya untuk menemukan esensi atau hakikat dari apa yang kita pikirkan. Itu filsafat. Jadi, saya ulangi, filsafat adalah aktivitas berpikir yang radikal. Apa itu radikal? Radikal itu bukan, sorry, kalau mungkin, ini meluruskan persepsi ya, selama ini kalian mungkin melihat bahwa radikal itu yang suka mukul-mukul orang itu bukan ya, itu agresivitas. Radikal itu, dalam pemikiran atau kognitif itu adalah berpikir sampai ke akar-akarnya. Jadi, filsafat itu adalah aktivitas berpikir yang radikal, artinya sampai ke akar-akarnya menyeluruh sedalam-dalamnya dan kritis untuk menemukan esensi atau hakikat. Jadi, berfilsafat itu sejatinya adalah berpikir sedalam-dalamnya tanpa batas untuk menemukan hakikat atau esensi apa yang kita pikirkan. Seperti itu. Jadi, ketika kita memikirkan tentang Tuhan, secara mendalam, untuk menemukan hakikat Tuhan, sebenarnya itu adalah filsafat ketuhanan. Ketika kita berpikir tentang manusia, untuk menemukan apa sih hakikat manusia, apa tujuan manusia hidup, untuk apa manusia hidup misalnya. Bagaimana fungsi manusia? Itu sebenarnya kita sedang berfilsafat. Filsafat apa? Filsafat manusia. Jadi, aktivitas kefilsafatan merupakan aktivitas berpikir secara ketat atau dengan sungguh-sungguh terhadap permasalahan. Seperti itu. Jadi, sudah bisa dipahami bahwa berfilsafat itu secara bahasa sederhananya adalah berpikir sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, untuk menemukan esensi atau hakikat dari apa yang kita pikirkan. selamat menikmati.